Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Liat Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Masa depan karir Ayu Ting Ting mendadak di Ramal dan dibandingkan dengan sosok aktris ini, ternyata hasilnya begini. Nama Ayu Ting Ting memang kerap menjadi sorotan lantaran banyaknya memandu program acara TV. Tak hanya berdiri sebagai penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting juga merambat sebagai komedian bahkan host di berbagai program acara TV. Menjadi sosok terkenal nampaknya membuat Ayu Ting Ting kerap diterpa isu-isu miring. Bahkan dirinya kerap dibanding-bandingkan dengan sosok artis lain dari mulai segi penampilan hingga gayanya, terutama dengan Nagita Slavina. Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting adalah dua publik figur yang sampai saat ini masih terus dibanding-bandingkan. Tak hanya soal kecantikan, melainkan juga mengenai kariernya. Hal menarik adalah belum lama ini Madam Plarita yang merupakan seorang ahli tarot mencoba membaca masa depan karir Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting. Ia secara tegas mengungkap bahwa keduanya sama-sama memiliki potensi yang baik. Kalau untuk gigi, kalau aku lihat di sini, karir dia itu gak ada matinya deh gak ada surutnya. Ini ada kartu passion, tetap bergairah untuk dia. Sedangkan untuk Ayu ini ada kartu feminim, ucapnya, dikutip dari Youtube Intense Investigasi pada selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Untuk Ayu di sini juga baik, aman, walaupun bukan yang kuat banget tapi dia stabil sih kalau aku lihat kariernya sampai akhir tahun, sambungnya. Meski karir Nagita dianggap jauh lebih melesat, tapi Sang Peramal menyebut bahwa Ayu pun sebenarnya juga punya kesempatan untuk membuat kariernya cemerlang. Ada kartu di sini itu bisa Ayu secara karir lebih cemerlang dibanding gigi. Karena memang di sini Ayu Ting Ting sendiri punya banyak banget potensi, gak hanya cantik tapi juga bisa nyanyi. Jadi sebenarnya banyak potensi atau talenta yang bisa digali dalam diri dia. Jadi kalau ditanya bisa lebih atau enggak, ya bisa tapi tergantung dari Ayunya itu sendiri, terangnya Madam Clarita. Terlepas dari itu, Nagita Slavina mulai sering dibandingkan dengan Ayu Ting Ting pasca penyanyi dangdut itu diisukan berselingkuh dengan sang suami Raffi Ahmad. Sejak itu pula, hubungan dua artis cantik ini menjadi renggang setelah sebelumnya berteman baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!